Almarhumah Virginia memang tidak bisa menempati rumah baru yang sudah mereka beli dan impikan bersama. Tapi sebagai pria kesepian, Saiful ingin Virginia tetap hidup di dalam rumah tersebut. Itulah mengapa Saiful membawa segala kenangan yang pernah tercipta di rumah kontrakannya. Mulai dari foto-foto almarhumah, sampai bantal yang biasanya dipakai sang istri, Saiful boyong ke rumah barunya itu. Saya, ya kenapa saya pakai bantal lama, ya kayaknya ada kenangan lah ya, kenangan saya sama istri tercinta. Bahwa dia pernah, kita masing-masing kita punya kenangan sama bantalnya gitu. Bantal yang dalamnya bulan masa ini, ini bantal yang biasa dipakai sama istri itu. Apa ya, masih ada, masih ada, ya kenang-kenangan ya kayaknya. Saya masih tetap mau pakai, ya. Lagi rumah itu banyak kenangan ya kan. Paling yang bisa saya bawa kenangan ya ini. Wah, ya lantalnya, terus juga foto-fotonya ya. Yang bisa saya bawa. Dan kalau, ya kira triknya dia ya, selalu terlihat. Selain saya senang ya, saya juga sedih ya. Tidak sedih sih, sedih. Ya, nggak bisa ngajak almar rumah ya. Karena memang dia sudah dipanggil dulu. Tapi saya yakin dia sudah punya rumah baru juga yang lebih indah, yang lebih baik. Bahwa ya, ya itu senang aja. Alhamdulillah bersyukur ya. Ya karena itu udah jadi anak rumah sendiri. Sekarang punya rumah gitu ya. Tapi ada sepihnya. Meski rumah barunya itu ditempati Saipul seorang diri, tapi ia tetap ingin mengkonsep rumah mungilnya itu seperti keinginan almarhumah istrinya dulu. Maka untuk menjadikan rumah itu sesempurna impian mereka, Saipul masih harus mempersiapkan segalanya. Mulai dari membeli barang-barang perlengkapan, sampai sedikit merenovasi rumahnya itu. Di hari pertama keberadaan dirinya di rumah tersebut, Saipul pun masih kerepotan memindahkan barang-barang, serta baju-baju miliknya. Maka usai acara, Saipul mengerahkan tenaganya untuk bebenah, agar rumahnya terlihat rapi. Terima kasih telah menonton! Ya, ini kita berdua suka dengan konsep seperti ini. Sepertinya di atas sana, pintunya dia itu buka. Nah, Pak Tisa, ini saya senang ada terasek yang begini. Kenapa, Pak? Karena sirkulasi udara. Jadi, kalau saya bikin konsep rumah itu, sirkulasi udaranya harus benar-benar ini ya, apa namanya itu bagus. Ya, karena biar ada udara masuk, udara keluar masuk, makanya rumah saya akan nggak panas. Berarti saya ini, recana ini di kamar anak. Ya, ini kamar anak. Tapi anaknya nggak ada, belum ada. Ya, recananya kan, ya kan mau punya anak. Ya, ini kita udah konsep ini waktu itu sama istriku. Udah bener kemana makanya saya. Koto-kotonya saya belum sempat pasang sekarang. Nanti saya besok, apa namanya, karena belum tahu ya, penempatannya di mana, gitu. Ini juga tembok-temboknya masih, masih kurang sempurna ya. Mesti di-chat lagi, ada beberapa masih di-chat lagi. Jadi, ya pelan-pelan sambil berjalan terus, ya. Nanti juga lama-lama ya rapi, semuanya rapi. Saya harus kerja ya, kerja dengan baik, biar, apa namanya, kebutuhan rumah tangganya bisa terpenuhi semua, gitu. Karena saya memang seneng dengan sofa kulit ya. Saya pengen punya sofa kulit di situ, nanti di belakang sofa itu, karena ada lukisan. Wah, cakep banget ya nanti. InsyaAllah. Bantu mirsa, was-was. Doain, mudah-mudahan rumah ini, ya, menjadi rumah yang penuh dengan berkat. Saya dan juga keluarga yang tinggal di sini, juga diberikan kenyamanan, kedamaian hati, ya. Ketenangan hati. Banyak rejekinya.